Jalan-jalan ke pasar pagi, berlintas sama pebayang. Kalau teman-teman mau wasu perbunan tinggi, datang aja di Universitas Al-Findia. Oke, terima kasih. Pagi kesemu ada buaya, buaya lagi mencari mata. Seri kolam ini juga benar-benar yang harus sama-sama kita berbangga. Terima kasih. Saya Ibu Seri Jaya, guru matematika yang juga senang berkantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Kepada penelitian dan juga usus-usus buat para peserta matematika. Kepada penelitian dan juga usus-usus buat para peserta matematika. Ada juga ketempatan semua yang jalan salam dari kami berdua. Insya Allah. Sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, siap. Beli rambutan dan pepaya. Beli juga semangat yang timur. Kenalkan saya Ibu Seri Jaya, guru matematika yang juga senang berkantung. Ternyata guru matematika tidak hanya pandai mengolah angka. Oh, ternyata pandai mengolah bahasa. Iya, kalau siswa-siswi pandai pusti. Ngerjain soal matematika. Ini kasih kampung. Seger lagi. Alhamdulillah. Banyak pusti. Ada buah nanas dan talas. Ada juga buah bir dan semangat. Belum puas menang kurikulum tiga belas. Eh, sudah muncul lagi kurikulum merah. Ada buah sun-sun di atasnya. Ada juga buah salak dan buah gelima. Apapun kurikulumnya, yang penting memiliki alat yang boleh jalan. Ini yang masih terjadi. Yang penting pertama, anak didik kita harus memiliki alat yang mulia. Banyak pusti. Siap. Selalu ditantangin di penonton. Saya cari dulu ya. Apa kira-kira yang pas ini? Dari pondok bambu ke jati negara. Beli dua mangga dan buah jammu. Wahai saudaramu, Pak Sri Jaya. Apapun. Kalau kita lagi menguntut ilmu, Insya Allah dapat mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Delami yang melalui asana peteng. Terima kasih kepada Bapak Profesor Delami yang melalui asana peteng. Terima kasih. Terima kasih. ας sampai jumpa. Terima kasih. Pagistesnya ada wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalau itu juga pendidikan yang harus sama-sama kita berbangga. Balik yang tadi ayah bilang, kalau belajar sepertimu daya, sekarang ayah mau ngomong soal pendidikan itu. Bagi ayah, pendidikan itu gak malah pentingnya sampai belajar tetap sepertimu daya. Kenapa? Jalan-jalan ke pasar pagi, berlintas sama kebayang. Kalau teman-teman bawa sumber berdua tinggi, datangkan aja di Universitas Asafidia. Baik, terakhir dari ayah. Terakhir dari ayah. Badan melalui jamu obat asafuran. Marilah untuk ilmu, ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Istilahnya sih, biar belajar kalau bantang orang Inggris, mah. Biar belajar setiap sejumpah. Jadi jangan cuma nunggu yang jadi, oh, biar dicari. Akhirnya juga perlu. Baik, emotius, iku aja, bernyanyi, panggung hari ini. Jangan lupa percaya istilah kalau kita mau ngomong. Akhirnya ada kata-kata ayah yang salah, Allah memuji maafkan. Mengkritik istilah kaya di dalam makhluk satu. Jelahin kaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yaitu tema Pantun. Yang saya sangat-sangat tahu yaitu pendidikan dan kebudayaan. Itu temanya Pak ya? Temanya. Temanya hari ini pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, Pakom Pantun. Ini yang perlu juga kita sangat-sangat perhatikan. Karena kemarin saya itu ada pertemuan di kotel ya. Itu pada pejabat, pinggir Pantun, pada yang tak lapas. Gitu nanya. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir sini. Wabarakatuh khusus, ketua penyelenggara yaitu Bapak Profesor Dalami Berdaus. Hampir banyak, Bang Ade. Kita lihat di Facebook, itu di Pantun Betawi ada 60 ribu agak utah. Betul. Tapi yang daftar cuma 16 orang. Saya bacakan para juara-juara yang tadi mengikuti Lomba Pantun. Yang pertama, yaitu juara harapan ketiga. Jatuh. Dengan total nilai 865. Nomor urut 15. Atas nama Doni dan Sariah. Silakan Doni naik ke atas. Bang Jahrudin. Kalau perubahan begini, bisa pantun kirak, Bang, ya? Iya, 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 Bang. Lagi kayak buah jin, Bang. Masya Allah, Bang, kita kirakan. Lanjut, Bang. Untuk juara kedua. Dengan nilai 1.005. Peserta nomor 10. Atas nama Sahrul Rosat. Sahrul Rosat. Saik atas, Bang. Tidak ada Sahrul. Ya, bagi peserta yang mungkin belum dapat nomor ya, atau belum berjuara. Pesan saya, kunang-kunang binatang menjala di atas genting makan tirami. Kalau menang tidak menjadi masalah yang terpenting kita bersilatu rohmi. Setelah kita membacakan seluruh pemenang lomba, yang penting setelah penutupan oleh Bang Day nanti, kita akan langsung bisa menyaksikan Lenong Paski. Sebuah penggelaran Lenong yang antik karena diisi oleh para seniman-seniman komedi Indonesia yang sudah hadir di belakang panggung. Ada Jarwo Buat, ada Topik Bumis, ada Bank Bompak juga. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang telah menjuarai Bamba Patun. Terima kasih telah menonton!